Intro Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk selalu mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Seperti halnya makan dan minum, terdapat hal yang dilarang Dan yang dianjurkan oleh Nabi SAW Seperti halnya Nabi memakruhkan meniup dan bernafas ke arah minuman dan makanan Lalu bagaimana cara yang diperintahkan Nabi SAW mengenai hal itu? Nabi SAW bersabda Yang artinya Nabi SAW melarang dari meniup ke dalam minuman Lantas seorang laki-laki berkata Bagaimana jika aku melihat ada debu di dalam minumannya Rasulullah? Beliau bersabda Tumpahkanlah Dia berkata lagi Sungguh aku tidak merasa puas dengan sekali nafas ya Rasulullah Beliau bersabda Jika begitu jauhkanlah gelas dari mulutmu Hadis riwayat Imam At-Tirmizi Dari hadis tersebut terdapat kandungan bahwa Nabi melarang kita Dari bernafas dan meniup ke dalam minuman Dan makanan Karena akan membuat kotor sehingga menimbulkan penyakit pada tubuh Begitulah yang disampaikan Nabi SAW melalui sabdanya Tentang makruhnya meniup dan bernafas ke dalam minuman dan makanan Terkait dengan hal itu para peneliti modern mengujinya Secara ilmiah dan benar dalam penelitian sains Bertemunya air dengan karbon dioksida atau CO2 Yang dikeluarkan dari mulut manusia Akan menghasilkan asam karbonat Yang merupakan senyawa kimia Yang bisa masuk ke dalam tubuh Yang berpotensi menyebabkan penyakit jantung Itulah yang ditemukan para peneliti modern belakangan ini Akan tetapi Nabi SAW lebih dahulu Menyampaikan hikmah dari larangan bernafas Dan meniup ke dalam minuman Sejak 14 abad yang lalu Untuk mencegah Mendorot Keburukan Bagi umatnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!